Gini kondisi terkini Mika Amalia setelah diperbolehkan pulang oleh polisi. Artis peran Mika Amalia tampak segar saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan. Jumat 4 Agustus 2017 malam. Mika yang sepanjang hari berada di Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan di lantai 4. Mendadak turun ke lantai 3. Saya mau ke toilet, ujarnya seraya berlalu. Sesaat kemudian, Mika yang memakai blus hijau dan kardigan biru dongkar hanya melenggang. Menuju lantai 4. Istri Tora Sudiro itu tak sendirian. Tiga orang berbadan tegap tampak berjaga di pintu. Sementara tiga orang yang diketahui sebagai saudara Mika menemaninya berjalan. Tak ada kata yang diucapkan Mika. Ia hanya menggenggam handphone miliknya sembari bercakap-cakap. Sebelumnya, pasangan Tora Sudiro dan Mika Amalia ditangkap Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta. Selatan di kediamannya di Bali, Viau, Ciputa, Tangerang Selatan. Kamis, tanggal 3 Agustus tahun 2017 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bersama dengan itu, polisi juga mengamankan 30 butir obat yang belakangan diketahui sebagai Dumolid. Mika Amalia yang hanya terbukti sebagai pemakai Dumolid dengan ketergantungan rendah dari Hasil tes urinenya akhirnya diperbolehkan pulang oleh polisi. Sementara, Tora ditetapkan sebagai tersangka dan harus menjalani proses hukum lebih lanjut.